Jalan Alternatif Poros Palopo, Kabupaten Luwu dan wilayah Luwu Utara kondisinya sangat memprihatinkan, rusak parah. Kondisi jalan mengalami kerusakan akibat banyaknya truk dan kendaraan besar melintas setiap hari. Sejak jembatan miring di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo ditutup total dari aktivitas transportasi, lantaran rusak, dan nyaris ambruk. Salah satu jalan alternatif yang rusak parah yaitu Jalan Rute Padang Alipan, Padang Lampe, Sumarambu, Tombang, Tembus, Baramamase. Kondisi jalan ini baku bangan kerbau karena di sana-sini ruasnya berlubang, apalagi saat hujan. Kondisi jalan alternatif tersebut makin rusak berlumpur. Jembatan miring Palopo ditutup dari aktivitas transportasi baik roda 2 dan 4 sejak tanggal 30 Oktober 2021 lalu. Jembatan miring nyaris ambruk dan ruasnya retak akibat diterjang banjir bandang. Jembatan tersebut sangat vital karena menghubungkan kota Palopo dan kabupaten lain di Luwu Raya ini, terutama di wilayah Walenrang dan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Syahrul Patah salah satu warga Sumarambu menyampaikan, sejak truk dan kendaraan besar melintas di jalan alternatif, jalan di Sumarambu rusak, asfalnya mengelupas dan ruasnya berlubang seperti kubangan kerbau. Kondisi itu terjadi akibat banyaknya kendaraan besar yang melintas di jalan Sumarambu, bebannya terlalu berat. Tak hanya ruas jalan Sumarambu yang rusak, ruas jalan alternatif lain juga mengalami kondisi yang sama akibat banyaknya kendaraan besar berbobot di atas 8 ton melintas hingga overkapasitas merusak ruas jalan. Syahrul Patah dan warga Sumarambu lainnya berharap instansi terkait di pemerintah kota Palopo menurunkan alat berat untuk membebani jalan Sumarambu dan jalan lainnya yang menghubungkan jalan Sumarambu karena kondisi sudah sangat rusak berat. Sahabat Seruya, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan bersama pengelola Jembatan Timbang Walenerang Luwu mulai memperketat kendaraan yang akan melintasi jalan alternatif. Kendaraan berbobot di atas 8 ton tidak diperkenankan melintas jalan alternatif. Semua kendaraan besar, terutama truk, wajib ditimbang menggunakan timbangan portable sebelum melintas jalan alternatif Palopo dengan daerah lainnya di Luwuraya. Haswana Sanuddin, Wartawan Seruya TV, melaporkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!